Mitra Arena setelah sukses di ajang kejur Prof Wushu, Duta Taichi Indonesia minggu kemarin menggelar latihan bersama di Sasana Duta Taichi. Selain sebagai ungkapan rasa syukur, latihan bersama ini digelar untuk lebih memasyarakatkan Taichi agar dikenal lebih luas pastinya sebagai olahraga masyarakat yang menyehatkan fisik serta psikologis. Dan pastinya informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Pojok Arena hari ini. Bebi pamit undur diri selamat beraktifitas, junjung tinggi sportifitas, salam olahraga. Meski belum genap setahun berdiri, Duta Taichi Indonesia sudah berhasil menorehkan prestasi di kejur Prof. Kejuaran Provinsi Wushu, Jawa Timur tahun 2022 yang digelar di Gor Pancasila, Surabaya pada tanggal 26 hingga 28 Agustus lalu. Dengan prestasi yang diraih, Duta Taichi yang menaungi Sasana Taichi di Jawa Timur menggelar syukuran bertajuk latihan bersama minggu siang di Sasana Duta Taichi Jalan Undaan Wetan, Surabaya. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kormi Jawa Timur, Hudiono. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari beberapa Sasana di Jawa Timur ini juga menggelar ramah tamah di Resto Tristar, Surabaya. Selain syukuran dan ramah tamah, dalam kegiatan ini juga digelar latihan bersama. Latihan bersama ini sebagai upaya untuk membangun kebersamaan antar Sasana di Jawa Timur, sekaligus lebih memasyarakatkan Taichi agar semakin dikenal publik. Selama ini, olahraga Taichi masih minim perhatian. Namun, dengan mengakomodir beragam olahraga lain seperti Taekwondo, Wushu, dan olahraga sejenisnya, Taichi yang syarat dengan nilai kehasannya kini mulai banyak diminati oleh masyarakat. Ketua Kormi Jawa Timur, Hudiono mengatakan prestasi Duta Taichi Indonesia di samping sebagai kebanggaan bagi atlet juga menjadi sebuah motivasi bahwa olahraga ini mampu menjadikan badan sehat dan bugar. Kegiatan ini menjadi momentum agar bergerak lebih cepat untuk menyongsong Indonesia menjadi bangsa yang bugar dalam 100 tahun kemerdekaan ribu-bulik Indonesia pada 2045 mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, negara memberikan ruang kepada olahraga masyarakat, ditambah lagi dengan desain besar olahraga nasional atau DBOM. Sehingga peserta yang hadir tidak memandang remeh kepada olahraga masyarakat yang selama ini telah mampu meningkat fisik menjadi sehat, bugar, gembira, produktif, dan kompetitif. Yang mengurusi berkaitan dengan olahraga masyarakat. Jadi sekarang sudah sama Undang-Undang Olahraga itu sudah masuk ke Korming. Jadi seperti Taichi ini juga sudah masuk Undang-Undang. Semangat untuk semuanya. Bapak, Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini untuk mendorong, memotivasi warga Jawa Timur agar tetap sehat, bugar, gembira, dan luar biasa. Bahwa Keketan Taichi ini untuk kebetulan kemaknaan. Jadi orang hidup yang bermakna itu luar biasa. Makna sosial. Hari ini kita silaturahin batin. Kita saling sapa, saling tegur. Saudara kita tambah hari ini. Kemudian kita silaturahin ekonomi. Selama ini Duta Taichi Indonesia telah memberikan pelatihan Taichi secara gratis tanpa dipungut biaya. Upaya ini dilakukan untuk membangun kemaslahatan masyarakat dari berbagai kalangan. Sehingga bukan lagi melihat layar belakang, melainkan melihat ke latar depan dengan tujuan agar tetap sehat. Founder Duta Taichi Indonesia yang dikomandoi Tony Leono juga tengah mengadakan program pelatihan penjurusan sertifikat bagi anggota. Duta Taichi membuat program pengujian bagi instruktur serta memastikan guru atau yang kerap disebut lause memiliki kredibilitas dan prestasi yang mumpuni. Baik di tingkat nasional hingga internasional. Bagi Sasanaduta Taichi gerakan Taichi bukan sekedar menari namun lebih dalam dengan memahami setiap jurus yang memiliki makna dan setiap langkah yang memiliki arti. Juli Susanto, JTV Terima kasih telah menonton!